Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah sore hari ini adalah merupakan pertemuan perdana dalam mengkaji kitab Muqaddimah Ibn Ajurrum yang dikenal dengan Al-Muqaddimah Ajurrumiyah atau Muqaddimah Jurrumiyah Namun mungkin hari ini kita tidak akan masuk langsung ke dalam pembahasan kitab Tapi kita akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu seputar tentang ilmu Nahu itu sendiri Kitab ini Ihwat Al-Iman Azan Yallahu Wa Iyakum adalah merupakan kitab yang berkah Kitab yang banyak menjadi pusat perhatian di kalangan ahli ilmu Baik itu di kalangan ulama maupun para penuntut ilmu itu sendiri Dengan diberikan syarah yang begitu banyak dengan adanya ta'alik Bahkan penuntut ilmu pun banyak yang mengkaji kitab ini Adanya perhatian dari kalangan ahli ilmu terhadap kitab ini Menunjukkan kalau Mu'allib adalah orang yang ikhlas dalam menulis kitab tersebut Pernah dikatakan oleh seorang ulama Iaitu Ibnul Hajj mengatakan Yadulluka ala salahihi Menunjukkan kepada anda tentang kebaikan atau tentang bagusnya niat mu'allib Annalaha ja'alal ikbal ala kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati manusia itu condong terhadap kitab Ibnul Hajjurrum ini Hal yang pertama kali mereka baca setelah mempelajari Al-Quran Hadhil Muqaddimah Yaitu Muqaddimahnya Ibnul Hajjurrum Ini menunjukkan betapa ikhlasnya mu'allib Dan banyak sana pujian-pujian para ulama tentang kitab ini Di antaranya misalnya Ibnul Ya'la Al-Hasani mengatakan Hiyamuqaddimahun mubarakatun min ajallima ullifafi ilmin nahwi Kitab nahu atau kitab matanjurumiyah ini adalah merupakan Muqaddimah mubarakat Ya kitab yang berkah Min ajallima ullifafi ilmin nahwi Termasuk yang paling agung dari kitab-kitab yang ditulis dalam disiplin ilmunahu Wahya qaribatul maram Dan dengan mempelajari jurumiyah ini mudah untuk dipahami Ya sahlatul labzi Mudah lafasnya Kasratul naf'i Dan banyak manfaatnya Ya al-imam al-makudi Dalam syarahnya juga mengatakan Muqaddimah ibni ajurum min ajallima udi'a fi ilmin lughatil arabiyyah Muqaddimah ibnu ajurum itu adalah merupakan Termasuk yang paling agung Dalam bidang bahasa Arab Yang ditulis dalam bidang bahasa Arab Fahya miptahu ilmin lisan Kitab muqaddimah ajurumiyah ini adalah merupakan kunci dari bahasa Arab Kata al-makudi Memuji tentang kitab Matanjurumiyah ini Dan banyak ya pujian-pujian para ulama Dalam Masalah kitab ini Juga misalnya dikisahkan oleh al-hamidi Ya Beliau menceritakan Ya Ketika ibnu ajurum menulis kitab ini Dan kitab ini ditulis oleh beliau ketika berangkat ke Mekah Sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti ketika dia berangkat haji Diceritakan oleh al-hamidi Ya ibnu ajurum ini tadkala menulis muqaddimahnya Beliau melemparnya ke laut Membuangnya ke laut Dan mengatakan Kalau saya menulis buku ini karena ikhlas lillahi ta'ala Maka jangan sampai basah Dan ternyata Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkannya Akhirnya Kitab ini tidak basah Walaupun dia lempar ke laut Wallahu alam Tentang kebenaran kisah ini Tapi Hal itu nyata Menunjukkan Keikhlasan beliau Ya Dengan adanya inayah Perhatian para ulama Terhadap kitab Kitab-kitab ini Eh kitab ibnu ajurum ini Jadi Kitab ini Namanya Yang paling kenal itu adalah Bisa antum sebut dengan Muqaddimah ibni ajurum Atau bisa antum sebut dengan Muqaddimah ajurumiyyah Atau bisa juga antum sebut dengan Muqaddimah ajurumiyyah Atau Ada ulama yang menamakannya Dengan al-khalasah Karena begitu ringkasnya Kitab-kitab ini Ya Kemudian Hal yang kedua Ya Yang perlu kita ketahui tentang Disiplin ilmu Nahu ini Eh watal iman Setelah kita mengetahui tentang Isi kitab Tentang kitab ini Adalah Mabadi al-asyrah Ya Para seorang nazi mengatakan Ya Inna Mabadi akulli fannin asrah Ya Permulaan dari setiap Disiplin ilmu itu ada Sepuluh Ya Hadun wa maudu'un Thumma samrah Definisi Maudu' Ya tema yang dikaji dalam Disiplin ilmu tersebut Kemudian Samrah Fadilahnya Buah dari mempelajari Ilmu tersebut Ya Wafadluhu Wanisbatun Walwadi Kutamaan mempelajari Ilmu tersebut Nisbahnya Kemudian Peletaknya Ya orang yang pertama kali Meletakkan disiplin ilmu tersebut Siapa Kemudian Ismun Wasimdadun Wahukmusyari Ya Nama-nama Lain dari Disiplin ilmu tersebut Kemudian Ya istimdadnya Dasar Landasan yang dijadikan Acuan dalam Disiplin ilmu tersebut Kemudian Hukum mempelajari Ilmu tersebut Ini yang akan Kita bahas Pada pertemuan Kali ini Baiklah Ihwatil Iman Jadi Yang pertama kali Kita bahas Adalah tentang Definisi dari Ilmu Nahu Itu sendiri Ilmu Nahu Secara bahasa itu Dimutlakan Untuk berapa makna Untuk beberapa makna Di antaranya Adalah Bermakna Al-Mithal Ya Mithal Mithal itu artinya Serupa Misalnya kita mengatakan Muhammadun Nahu Aliyin Muhammadun Nahu Aliyin Muhammadun Mithlu Ali Berarti Kemudian di antara yang kedua Bermakna Jihah Arah Zahabtu Nahwal Masjidi Kita bilang Zahabtu Jihatal Masjidi Saya pergi ke Arah Masjid Jadi makna yang pertama Itu Al-Mithal Kedua Dimutlakan Bermakna Jihah Ya kemudian juga Dimutlakan juga Di antara maknanya Itu adalah Tarfun Ujung dari sesuatu Ya Atau Nahiyah Ya Seperti kita mengatakan Anha'ul alam Ya berarti Nahiyatul alam Dan makna-makna yang lainnya Dan itu terkumpul Dalam Ba'it syair Linnahwi Sab'u ma'anin Kod'atat Lugotan Nahu itu Memiliki Tujuh makna Secara bahasa Ya Yang dikumpulkan Dalam satu Bait Yang sempurna Pertama itu Qasdun Wa mislun Wa mikdharun Wa nahiyatun Nau'un Wa ba'dun Wa harfun Fahfadil Misala Jadi Qasdun Kita mengatakan Zahabtu Nahwa pulan Berarti Qasdun Bermakna Jihah Misal Muhammadun Nahu aliyin Mislu ali Migdar Nahwa khumsina alab Ay migdar Khumsin alab Nahiyatun Ay anha'ul alam Kita bilang Dan Makna-makna yang lain Ini secara bahasa Ada pun secara istilah Maka Nahu itu adalah Al-ilmu Bil-kawa'id Mengilmui Kaedah-kaedah Di jama' Di sini Karena kaedah Nahu itu bukan Satu atau dua Tapi banyak Makanya Al-ilmu Bil-kawa'id Allati Yu'rofu biha'ahka Mu'awahiril kalimah Al-Arabiyah Yang mana dengan Kaedah-kaedah tersebut Dapat diketahui Hukum Akhir Dari kalimat Dalam bahasa Arab Apakah dia nanti Dikatakan Marfu Atau dikatakan Mansub Atau dikatakan Majrur Maka untuk mengetahui Hukum akhir Semacam ini Dengan kaedah Kaedah Nahu Ya Kalau dalam Mullah Khos itu Biasanya disebutkan Annahu Kawa'idu Yu'rofu biha Wazifatukulli kalimatin Dahilal jumlati Wa kaifiyati I'robiha Nahu itu adalah Kaedah-kaedah Yang dengannya Diketahui Wazifatukulli kalimah Fungsi dari Setiap kalimat Ya Dahilal jumlati Yang masuk pada jumlah Dan tata Cara meng-i'robiha Jadi ada tiga Tujuan Belajar ilmu Nahu Berdasarkan definisi ini Pertama Untuk mengetahui Fungsi setiap kalimat Kita mengatakan Misalnya Fil Masjidi Fi fungsinya apa Memajururkan Kata setelahnya Dari mana kita tahu Dari ilmu Ilmu Nahu Wazifatukulli kalimah Dahilal jumlati Yang masuk Kepada Ya Kemudian Harokat akhir Ya Wazifatukulli kalimah Kemudian Juga mengetahui Harokat akhirnya Fil Masjidi Harokat akhirnya Kasroh Kenapa Kasroh Karena kemasukan Huruf jer Dari mana Antum tahu Kalau dia harus Kasroh Dari ilmu Ilmu Nahu Kemudian Tata cara Meng-i'robiha Fi harfu jer Mabaniun ala sukun Lama halalaha Minal i'robi Almasjidi Majururun Walama tujerrihi Kasroh Ya Lian nahu Ismul mufrat Ini namanya I'robi ya Dan itu juga Dari Diketahui dari Ilmu Ilmu nahu Jadi itu Definisi ilmu nahu Secara bahasa Dan secara istilah Kemudian Mauduk Ya Mauduknya Tema yang dikaji Dalam ilmu nahu Itu apa Yaitu Al-Kalimat Al-Arabiyah Ya Kalimat Al-Arabiyah Yang Ketika Dia disusun Ya Sehingga Nanti Akan nampak Akwalnya Apakah Dia nanti Sebagai Fa'il Sebagai Mab'ul Sebagai Mudhob Sebagai Mudhob Ilaih Nah Ini nanti Semua Akan dikaji Dalam ilmu Ilmu Nahu Jadi Mauduknya Adalah Al-Kalimat Al-Arabiyah Indah Tar-kibihah Kalimat Bahasa Arab Ketika Disusun Ya Itu Mauduk Tema Dari ilmu Nahu Ini Kemudian Tamarah Ya Buah dari Mempelajari Ilmu Nahu Itu apa Desebutkan oleh Farah ulama Di antara Buah Atau Fa'idah Mempelajari Ilmu Nahu Itu adalah Menjaga Lisan Ini Agar Tidak Salah Ngomong Bahasa Arab Ya Kalau kita Rujuk Ihwat Al-Iman Ya Kesejarah Awal Mulanya Dibukukan Kaedah Kaedah Nahu Maka kita Akan Dapati Faktornya Itu Adalah Karena Banyaknya Kesalahan Dalam Berbahasa Arab Banyaknya Kesalahan Dalam Bahasa Arab Sebagaimana Ada Riwayat Yang Mushhur Ya Kalau Abu'l Aswad Addu'ali Itu Malam hari Ditunggu putrinya Kemudian putrinya Mengatakan Ma'ajmalas Sama'i Ya Ma'ajmalus Sama'i Kemudian Dijawab oleh Bapaknya Nujumuha Bintangnya Anaknya Ngatakan Saya tidak Bertanya Tentang Yang Paling Indah Tapi Saya Ta'ajub Dengan Keindahan Bintang Yang Ada Di Langit Maka Abu'l Aswad Addu'ali Tahu Ternyata Putrinya Ini Keliru Salah Seharusnya Yang Benar Itu Ma'ajmalas Sama'i Tapi Dia Bilang Ma'ajmalus Sama'i Dengan Sighoh Istifham Setelah Dicek Dicek Ternyata Putrinya Ini Bergaul Dengan Budak Yang Ajem Budak Yang Non-Arab Karena Bergaulnya Dia Dengan Non-Arab Terkontaminasilah Bahasa Arab Terjadi Banyak Kerusakan Akhirnya Dia Berazam Untuk Menulis Kaedah Kaedah Nahu Ada Kisah-kisah Lain Yang Diceritakan Diantaranya Misalnya Sahabat Umar Bin Khattab R.A. Pernah lewat Di hadapan Orang-orang Yang Belajar Fanah Kemudian Mereka Manahnya Buruk Jelek Cara Memanahnya Dan Mereka Mengatakan Nahnu Qawmun Muta'allimin Seharusnya Yang benar Nahnu Qawmun Muta'allimin Tapi Mereka Mengatakan Nahnu Qawmun Muta'allimin Marah Sahabat Umar Kelirunya Kalian Dalam Berbahasa Arab Itu Lebih Parah Bagi Saya Lebih Membuat Saya Tersinggung Daripada Ketidak Mampuan Kalian Memanah Padahal Kalian Adalah Orang Arab Dan Itu Semua Terjadi Karena Bercampurnya Antara Orang Arab Dan Non Arab Sehingga Mulai Terjadi Kerusakan Di dalam Bahasa Arab Hingga Ditulislah Kaidah Nahu Ini Oleh Karena Itu Di antara Faidah Yang Paling Utama Belajar Ilmu Nahu Itu Adalah Untuk Menjaga Lisan Agar Tidak Keliru Dari Berbahasa Arab Kemudian Juga Di antara Faidah Belajar Bahasa Arab Nahu In Ihwan Adalah Fahmul Quran Al-Karim Ya Fahman Sahihan Agar Agar Kita Bisa Memahami Al-Quran Al-Karim Dengan Pemahaman Yang Benar Begitupun Memahami Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Pemahaman Yang Benar Oleh Karena Itu Para Ulama Menasihati Kepada Kita Untuk Belajar Bahasa Arab Yang Di antaranya Misalnya Misalnya Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Mengatakan Dalam Risalah Kemarin Sudah Seharusnya Seorang Muslim Untuk Belajar Bahasa Arab Semampunya Dia Mengerahkan Segala Segala Upaya Untuk Mempelajari Bahasa Arab Al-Asma'i Mengatakan Hal Yang Paling Aku Takutkan Menimpa Penuntut Ilmu Itu Kalau Dia Tidak Tau Ilmu Kalau Dia Masuk Dalam Hadis Nabi Barang Siapa Yang Berdusta Atasku Secara Sengaja Maka Dia Telah Mempersiapkan Tempat Duduknya Sendiri Di Dalam Neraka Karena Kalau Kita Keliru Saja Menyampaikan Hadis Dari Sisi Harokatnya Itu Akan Merubah Makna Dan Itu Kita Nasbatkan Kepada Nabi Otomatis Kita Berdusta Atas Nabi Dan Itu Patal Makanya Itu Yang Dikatakan Asma'i Hal Yang Paling Aku Takutkan Menimpa Penuntut Ilmu Itu Masuk Dalam Hadis Tadi Kalau Tidak Tahu Ilmu Ibn Jini Juga Mengatakan Ya Kebanyakan Orang-orang Islam Itu Tersesat Ahli Syariah Itu Tersesat Maksudnya Ahli Ibadah Itu Tersesat Dan Mereka Melenceng Dari Jalan Yang Lurus Kenapa Lemahnya Mereka Di Dalam Masalah Bahasa Arab Ya Al-Imam As-Syatibi Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Mankana Mubetadian Fi Ilmi Lugoh Kana Mubetadian Fi Ulum As-Syariah Orang-yang Permula Dalam Bahasa Arab Berarti Levelnya Dalam Ilmu Syariah Juga Pemula Waman Kana Mutawasitan Kana Mutawasitan Fi Ulum As-Syariah Kalau Levelnya Pertengahan Dalam Bahasa Arab Maka Levelnya Dalam Ilmu Syariah Juga Pertengahan Waman Kana Muntahian Fi Kana Muntahian Fil Ulum As-Syariah Barang Siapa Yang Udah Di Level Advanced Level Tinggi Dalam Bahasa Arab Maka Levelnya Di Bidang Ilmu Syariah Juga Level Yang Tinggi Beli Juga Mengatakan Fahmuka Alal Kitab Was-sunnah Kuwatuka Ala Fahmi Al-Kitab Was-sunnah Bi-qadari Fahmika Lilugah Al-Arabiyah Jadi Kuatnya Pemahaman Anda Terhadap Al-Quran As-sunnah Itu Sesuai Dengan Kadar Pemahaman Anda Terhadap Bahasa Bahasa Arab Artinya Kita Tidak Akan Pernah Bisa Untuk Memahami Al-Quran Dan Hadis Dengan Pemahaman Yang Benar Kecuali Kalau Kita Mempelajari Bahasa Arab Dan Kunci Yang Paling Utama Dari Bahasa Arab Itu Adalah Ilmu Ya Al-Imam Al-Mujahid Mengatakan Tidak Halal Bagi Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dia Berbicara Tentang Kitab Allah Tentang Al-Quran Tentang Tafsir Dan Yang Lainnya Kalau Enggak Ngerti Bahasa Arab Enggak Halal Dia Ngomong Tentang Al-Quran Jadi Ini Menunjukkan Kepada Kita Ihwata Iman Pentingnya Mempelajari Bahasa Arab Dan Yang Paling Pertama Dari Semua Ulum Al-Arabiyah Itu Adalah Ilmu Ilmu Nahu Kemudian Juga Di antara Buah Mempelajari Ilmu Nahu Itu Atau Paidah Mempelajari Ilmu Nahu Itu Adalah Untuk Menjaga Agar Kita Terhindar Dari Akidah Akidah Yang Keliru Karena Banyak Kekeliruan Dalam Masalah Akidah Itu Bersumber Dari Ketidak Pahaman Tentang Bahasa Arab Di antaranya Ya Akidah Al-Quran Makhluk Itu Muncul Karena Mereka Tidak Memahami Bahasa Arab Karena Mereka Menafsirkan Atau Mengatakan Ja'ala Itu Semuanya Bermakna Khalaqah Jadi Tadkala Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Wajal Nahu Quran Arab Kami Jadikan Al-Quran Itu Berbahasa Artinya Khalaq Nahu Quran Mereka Tafsirkan Sebagai Khalaqah Jadi Memukul Rata Kalau Ja'ala Itu Semua Bermakna Khalaqah Ini Jahil Bil Arab Seharusnya Harus Dibedakan Kapan Ja'ala Bermakna Khalaqah Kapan Ja'ala Bermakna Sayyara Kalau Membutuhkan Dua Objek Maka Dia Bermakna Sayyara Tapi Kalau Membutuhkan Satu Objek Maka Bermakna Khalaqah Sedangkan Dalam Ayat Tadi Ada Dua Objek Jadi Tidak Bermakna Khalaqah Makanya Mereka Terjatuh Dalam Paham Khalkul Quran Jahil Bil Arab Karena Ketidakpahaman Dengan Bahasa Arab Ya Banyak Ikhwat Iman Contoh Contoh Yang Lainnya Begitupun Dalam Masalah Fikih Bahasa Arab Ini Kerat Hubungannya Dengan Masalah Fikih Imam Shafi'i Rahimahullah Sendiri Mengatakan Saya Tidak Ditanya Sebuah Permasalahan Dalam Masalah Masalah Fikih Kecuali Aku Jawab Pertanyaan Tersebut Berdasarkan Kaedah Nahu Ya Kenapa Karena Barang Siapa Yang Meluas Menguasai Ilmu Nahu Maka Jalan Menuju Ilmu Ilmu Yang Lain Pun Akan Terbuka Lebar Baginya Ya Sebagai Contoh Misalnya Kalau Ada Orang Mengatakan Kepada Istrinya In Khorojiti Fa Antitolik Sama Ya An Khorojiti Fa Antitolik Yang Jatuh Talak Yang Mana Apakah In Khorojiti Atau An Khorojiti Tentu Yang Jatuh Talak Adalah Dengan Fathah Dengan Memphatahaan Yaitu Hamzah An Fathah An Khorojiti Fa Antitolik Ini Telah Jatuh Talak Adapun In Khorojiti Maka Ini Belum Jatuh Kecuali Kalau Keluar Jatuh Talak Ini Semua Bisa Ditinjau Dari Bahasa Arab Padahal Hubungannya Dengan Masalah Masalah Fikih Jadi Bahasa Arab Itu Punya Apa Adalah Merupakan Jambatan Kepada Semua Cabang Ilmu Ihwah Antum Mau Belajar Ilmu Usul Antum Harus Jadi Nahwi Sebelum Usuli Antum Belajar Ilmu Tafsir Antum Juga Harus Mengerti Nahu Sebelum Memahami Tafsir Antum Ingin Belajar Fikih Antum Harus Mengerti Nahu Sebelum Menjadi Ahli Fikih Antum Belajar Hadis Juga Harus Mengerti Nahu Sebelum Menjadi Ahli Ahli Hadis Antum Tahu Sibawaih Rahimah Allah Ta'ala Awal-awalnya Dia condong Kepada Ilmu Hadis Dia Belajar Kepada Hamad Bin Salamah Tapi Disalahkan Ketika Membaca Inti Salah Baca Yang benar Itu Bukan Seperti Itu Akhirnya Dia Bersumpah Kalau Begitu Saya akan Belajar Ilmu Yang Tidak Ada Orang Menyalahkan Saya Lagi Belajar Dia Ilmu Nahu Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi Ini Tentang Buah Dari Mempelajari Ilmu Ilmu Nahu Kemudian Nisbahnya Ilmu Ini Disandarkan Kepada Apa Dinisbatkan Kepada Apa Dinisbatkan Kepada Ulum Al-Arabiyah Ilmu Bahasa Arab Itu Banyak Disebutkan Oleh Dalam Kitab Jami Udurus Itu Ada 12 Cabang Ilmu Bahasa Arab Tapi Yang Paling Penting Itu Nahu Dan Ilmu Balagoh Dengan Nau Yang Tiga Bayan Badik Dan Ma'ani Kemudian Siapa Ini Ya Masyur Ya Ada Riwayat Yang Mengatakan Itu Adalah Abul Aswad Addu Ali Dengan Perintah Dari Amir Umar Bin Khotob Dalam Riwayat Yang Lain Dari Perintah Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Ya Tadi Sejarahnya Sudah Kita Sebutkan Kisahkan Sebentar Kenapa Abul Aswad Addu Ali Termotivasi Untuk Menulis Ilmu Nahu Karena Melihat Bahasa Arab Orang-orang Arab Hingga Banyak Kerusakan Dalam Berbahasa Arab Maka Dia Ingin Menulis Kaedah Agar Bahasa Arab Terjaga Dari Kesalahan Kemudian Yang Terakhir Hukmus Syari' Fihi Bagaimana Hukum Mempelajari Ilmu Nahu Bagaimana Pandangan Syariat Tentang Hukum Belajar Bahasa Arab Ya Sebenarnya Kalau Kita Tinju Secara Global Secara Universal Keseluruh Kau Muslimin Bisa Kita Katakan Belajar Bahasa Arab Itu Fardu Kifayah Ya Fardu Kifayah Namun Kalau Kita Tinju Kepada Pribadi Kita Sendiri Yang Mana Kita Dituntut Untuk Bisa Memahami Al-Quran Dengan Benar Kita Dituntut Untuk Bisa Memahami Hadis Nabi Sallallahu Al-Ali Wasallam Dengan Benar Maka Menjadi Fardu Ain Ya Maka Menjadi Fardu Fardu Ain Oleh Karena Itu Ibn Taymiyah Mengatakan Ya Mempelajari Bahasa Arab Itu Fardun Dan Kenapa Memahami Al-Quran Dan Sunnah Itu Wajib Yang Mana Al-Quran Dan Sunnah Itu Tidak Akan Bisa Kita Fahami Kecuali Dengan Mempelajari Bahasa Arab Sebuah Kewajiban Jika Tidak Sempurna Kecuali Dengan Mempelajari Yang Menyempurnakannya Maka Yang Menyempurnakan Itu Menjadi Wajib Anda Tidak Akan Bisa Memahami Al-Quran Dan Hadis Dengan Pemahaman Yang Benar Kecuali Mempelajari Bahasa Arab Maka Mempelajari Bahasa Arab Statusnya Bisa Menjadi Wajib Ya Jadi Kalau Kita Tinjau Kepada Seluruh Kau Muslimin Fardu Kifayah Kalau Kita Tinjau Kepada Pribadi Kita Masing Masing Maka Bisa Menjadi Fardu Ayan Yang Sekarang Kita Tanyakan Pada Diri Kita Ihwat Al-Iman Ya Butuh Nggak Kita Untuk Bisa Memahami Al-Quran Butuh Nggak Untuk Bisa Memahami Hadis Nabi Yang Mana Keduanya Adalah Merupakan Sumber Dari Syariat Kita Kita Dituntut Untuk Bisa Solat Dengan Benar Kita Dituntut Untuk Bisa Memahami Bacaan Solat Kita Dituntut Untuk Bisa Berdoa Berzikir Dengan Zikir Yang Warid Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bisakah Kita Memahami Semua Itu Tanpa Mempelajari Bahasa Arab Tidak Maka Kita Butuh Kepada Bahasa Arab Oleh Karena Itu Jangan Pernah Meremehkan Yang Namanya Belajar Bahasa Arab Karena Belajar Bahasa Arab Itu Adalah Bagian Dari Agama Kita Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Adalah Bagian Dari Agama Kalian Ini Beberapa Mabadi Yang Berkaitan Dengan Disiplin Ilmu Nahu Yang Insyaallah Pada Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Biografi Dari Ibn Ajur Rum Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiyah Dan Mungkin Langsung Kita Pada Pertemuan Selanjutnya Masuk Ke Pembahasan Yang Pertama Yang Ada Dari Kitab Beliau Ini Ya Sampai Sini Syukran Ala Husni Istima'ikum Lakum Minni Jazil Syukri Wa Minallahi Azim Al-Ajri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh